Intro Ada ingatan-ingatan yang muncul Muncul dalam alam bawah sadar saya Tentang ada orang-orang lain Yang sebetulnya pada kehidupan nyata Saya tidak temui Olah, bangun, rak Olah, bangun Itu, lihat Teman-teman kerja kamu sudah pada datang Ayo, Hizmet Kamu itu jangan malu-maluin mama Saya didisiplin dengan Begitu banyak peraturan Dari bangun tidur Sampai tutup mata Masih banyak nih barang-barangnya Tentang kamu bantu-bantu dong Lihat nih, banyak banget nih baju-baju Kamu bantu dong lah Gimana sih, ah Ini kan harus didata Harus dipak Besok harus dikirim Nih bang Ini barangnya sudah beres semua Terima kasih, bang Iya, silakan Olah Ayo dong kamu pilih-pilih ini Kamu ini gimana? Olah dengar gak sih mama bilang? Mah, banyak barang tuh Aku ke belakang dulu ya Belakang masih banyak barang Lah, yang disini dulu Eh, gimana? Udah dapet kabar belum dari tetangga lo? Apalagi sih Lola Ibu kandung lo itu Ya ibu tuti Lagian dia juga sayang banget kali sama lo Ya, gue makin ngerasa aja Kalau dia tuh bukan ibu kandung gue Gue sih emang dengar-dengar kemarin dari tetangga Jangan-jangan Nah, bener kan? Tunggu dulu Ini cuma gosip Enggak bang Gue tuh tau banget Pasti ada sesuatu yang salah Terus bang Gue tuh cuma mau tau Siapa gue tuh sebenarnya bang? Oke Besok jam 5 sore Gue tunggu Gue tunggu loh Di pos biasa Kita temuin tetangga gue Ya Terima kasih ya bang Besok ke Surabaya Ya Asrama disana bagus Kami sudah putuskan Kamu sekolah di Surabaya Ya kan pa? Tapi kan ma Olah belum beresin barang Pamitan sama temen-temen sekolah juga belum Karena hubungan kamu dengan manait Sudah terlalu dekat ola Sore ini kamu ketemu dengan dia kan? Dari awal Saya liat dia juga Saya gak setuju Bagaimana-bagaimana kerjaannya Apa yang jelas tuh Dia gak kerja gitu loh Jadi jangan sarapan kami Kalau kami akan kirim kamu ke Surabaya Ya setidaknya Mama ngasih tau ola dulu dong Ini kan Mama sudah beritahu kamu Pokoknya sekarang Kamu bereskan baju kamu Mama udah telepon ke Asrama Besok pagi-pagi Papa akan nantar kamu ke Surabaya Setidaknya Ola di Surabaya Dia gak akan tau Masa lalunya ya pak Tapi suatu saat dia perlu tau Masa lalunya ma Itu kan aib kan Kalau kita gak punya anak Kalau ngambil anak Itu rahasia itu kan disimpan Walaupun si ola anak angkat Seharusnya kita lebih menyayangi dia ma Percuma pak Dia udah terluka Tapi Kalau dia nanti menjadi anak yang baik Dan berhasil Mama juga akan bangga kok pak Gila ngapain lu disini Eh ibu kandung lu Saudara-saudaranya pada tinggal disini Disini? Iya di Surabaya ini Yaudah yuk yuk Saya langsung berpikir Itu ibu saya Dimana dia Ini kan jalan buntu Salah kali ini alamatnya Mana-mana Coba gue liat Saya harapkan mungkin Bisa lebih sayang sama saya Mungkin saya bisa dipeluk Saya bisa Bercerita tentang Banyak hal Kita tanya orang Yuk Petunjuk salah semua nih Agen rasanya gagal lu ah Kalau gue agen beneran Udah gue tembak lu Duluan gue tembak Kalau lu udah ketemu rumah ibu lu Terus? Ya gue pulang ke rumah gue sebenernya lah Itu aja kok Waktu itu di pikiran saya Dengan siapapun Pasti tidak ada yang Sempurna di mata mama Dengan segala usahanya itu Pengorbanannya Dia serius Dan itu Saya hargai itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!